Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Menteri Dalam Negeri Claire O'Neill menyebut bahwa demokrasi menjadi aset nasional yang paling berharga. Namun, beberapa orang mengatakan demokrasi ini sedang terancam. Seperti apa demokrasi di Australia? Dan apakah demokrasi ini sedang mengalami kemunduran? Berikut ini rangkuman khusus SBS Examines. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dan 77,4 persen masyarakat Australia secara umum puas dengan demokrasi kita. Statistik ini terlihat cukup optimistik, namun angka tersebut sebenarnya menurun dibandingkan 15 tahun sebelumnya. Itu pernyataan dari Caroline Holbrook, Associate Professor Bidang Sejarah di Deakin University. Ia mengatakan kelompok ini terdiri dari generasi muda dan mereka yang cenderung terpinggirkan. Selain perpecahan sosial, laporan pemerintah baru-baru ini menyatakan, bahwa ketidakpercayaan, informasi palsu, AI atau kecerdasan buatan, dan spionase juga membahayakan demokrasi Australia. Dan di parlemen di seluruh Australia, para politisi juga membahas hak demokratis lainnya, yakni unjuk rasa. Selama dua dekade terakhir, 49 undang-undang terkait hal ini telah diberlakukan. Itu tadi pernyataan dari Luke McNamara, Profesor di Fakultas Hukum dan Keadilan di University of New South Wales. Ia juga mengatakan bahwa pembatasan terhadap aksi protes atau unjuk rasa dapat menghambat demokrasi. Wacana politik seputar unjuk rasa menyebut bahwa aksi ini sebagai sesuatu yang patut disyukuri oleh warga Australia. Kita perlu mendengar kembali komentar mantan Perdana Menteri Scott Morrison tentang unjuk rasa atas isu kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020-2021 lalu. Australia memiliki kekurangannya, namun negara ini tidak sendirian dalam menghadapi kemunduran demokrasi. Faktanya, hampir 70 persen populasi dunia kini hidup di bawah pemerintahan otokratis. It's certainly the case that around the world, democracy has suffered recent setbacks. And measures of the quality and spread of democracy in different countries tend to confirm that in the last 10 years or so, things have moved backwards. Australia has been shielded from some of the worst of these changes. Bill Brown adalah Direktur Program Demokrasi dan Akuntabilitas di Australia Institute. Ia mengatakan, negeri ini memiliki banyak keuntungan demokratis, seperti misalnya cara kita memilih pemerintahan. It was Australians who developed a system of casting secret votes with a government-issued ballot paper that you write your preferences on, a voting booth that conceals how you're voting from everyone else who might have prying eyes. These seem so obvious and simple to us today, but they had to be invented. And their invention allowed for people to cast a vote based on their conscience without being pressured by other members of their society without falling risk to violence or bullying. Ia juga menyebutkan hal-hal seperti majelis rendah dan tinggi yang dipilih secara demokratis, pemungutan suara wajib, dan komisi pemilihan independent. I think there are lessons that could be learned from the Australian system and the Australian way of doing things that would improve the quality of democracy around the world. Rangkuman khusus SBS Examines ini diproduksi oleh Olivia Di Iorio dan dibawakan oleh Tia Arda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang rangkuman khusus ini, silakan kunjungi sbs.com.au slash sbs examines. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.